Aku sudah live Di sini kita akan lihatin cara berpakaian di Eropa khusus Spanyol, Barcelona Kita mau lihat bagaimana orang pakai baju berpakaian musim panas ya Komentar pertama Midun, Tia Ini bukan untuk kagetin kamu, tapi ini supaya kalau misalkan kamu datang ke... Loh, nggak pakai celana Ya, kita akan lihatin semua umur ya, semua usia, cewek sama cowok Kita akan lihat siapa yang lewat, kita akan lihatin Kita sekarang di kota Barcelona, di salah satu area paling terkenal Jadi ini banyak orang jalan kaki Nah, lihatin ke sana sedikit, biar mereka mengerti kita konteks di mana Yuk, jalan-jalan Nah, sambil jalan-jalan sambil baca-baca komen ya Baca komen Siapa lagi nih? Karesti Nurlinda Sari, kedua Anca Sanjaya Sukses all, terima kasih Kak Anca Saya sambil reaksinya Jadi, misalkan, itu contoh cewek yang misalkan Sekarang trennya banyak pake top Topless Teng top Teng top itu pendek Tapi celana juga pendek Cuma di sini biasanya kelihatan sedikit badannya Sama biasanya buah bokongnya agak kelihatan, maaf ya Jadi ini adalah komparasi sebenarnya Di sini banyak yang celana pendek Kayak yang ini, yang Clara sekarang Tapi kadang-kadang mereka ada yang lebih pendek lagi Sampai hantatnya kelihatan sedikit yang turun Itu Florin Ini sekarang jam 1.45 Di sini siang Siang banget ya Jadi agak panas Oh ya, kenapa mereka pake Kalau kamu mau baca, baca untuk saya ya Aku langsung jawab Jadi, kenapa? Di sini kita sekarang 37 dirajat Kalau bulan Agustus Dan di sini panas Beda sama Indonesia Gak tau Misalkan Di kanan saya, Bayu Oh ya, sok Ini misalkan cewek yang pake celana pendek Yang kelihatan sedikit pantat Tapi dia dikombinasi pake shirt Yang agak turun Jangan sih, jangan sih Kayak gini Kayak gini Kayak gini temen-temen Kita lihat Bukan buat kaget Saya baca komennya nanti ya Baca komennya nanti temen-temen Bentar lagi ya Nah, seperti itu maksudnya Sampai Sampai dia turunin-turunin Karena Lama-kelamaan Kalau dia duduk Kalau dia duduk Mungkin nggak Nggak nyaman Ya Terus Di sini Kalau lihat Tapi ada yang hijab juga Maksudnya bagus Itu Mereka kuat Bukan Karena kuat panasnya Tapi kuat imannya Itu yang paling bagus Di sini bener-bener Panas banget Sampai ada temen-temen Indonesia Yang tinggal di sini Mereka bilang Wah di sini Gak tau gimana Orang yang berhijab kuat Tapi Ya kuat Kalau misalkan Mau Bisa juga Kita akan liatin juga Ke daerah mana Semua usia ya Kita turun sedikit ke sana Boleh kalau turun Ayo kita sambil Sambil Boleh Saya pakai nasker ya Maaf Karena banyak orang di sini Ini misalkan itu Itu keluarga yang Muslim Tapi sedikit modern adaptasi ke sini Jadi misalkan anak-anak Itu Pak Mama-mama pakai Apa ya namanya itu Tipe gerudung Tapi yang Cuma sampai atas Tapi misalkan kakinya Kelihatan Beda ya Maksudnya ada beda-beda Karena panas banget Ya Jadi temen-temen ini Gak ada Ya inilah Kita gak bisa ngedit ini Jadi ini Keadaannya seperti ini gitu Dan ini adalah Salah satu tempat yang Ramai seperti kayak Alun-alun di Di Bandung Di Bandung Di Jakarta Kayak gitu gitu Ini tempat yang ada untuk Shopping Ini tempat shopping juga Jadi banyak orang datang ke sini Untuk belanja Ada kolomber Ada zaram Banyak yang kayak gitu Nah Kita lihatin ya Tipe-tipe orang Ada komen gak? Banyak Mau baca Mau baca komen dulu Sambil lihat suasananya Ya ini Apa namanya tempatnya? Ini ada cewek pake motor Oh iya ini ada cewek pake motor So kita baca di sini Baca komen Baca komen Baca komen Baca komen Sambil saya arahin ke sana ya Ya Tapi gak jelas orang-orangnya Baca komen Baca komen Oh bikin reaksi Sebenarnya Saya mau reaksi Kalau ada yang Langsung Kamnaunya rusak Apa? Ini ada kamnau Coba bro katanya Nah Setelah video ini Kita mau bikin video tentang Messi dan Barsa Di sini Hari ini kita akan rekam Mungkin ada besok videonya Ya Pake kebaya Dharma Shah Oh ini Darman kayaknya Dharma Shah pake kebaya Tuh Kemana? Sering kelihatan cewek kayak gini Sering kelihatan cewek kayak gini Nih Gendarin Iya Gendarin Sambil baca Nih Ini nih Lagi Kalau di sini SPG-SPG Pake sana pendek Pake hotpan Jadi bener-bener Mereka lagi tanning banget Ini Fable itu Iya Terus Bang lagi Kita sambil jalan Ini masih agak teduh Kalau Apa? Kalau sore Lebih Apa? Lebih fatal Ya jam 3 itu panas banget Ini Namanya Portal Galanjal Ini salah satu jalan Paling terkenal Di sini Di sini nggak boleh masuk Ini mobil Neng 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 Oh udah Neng Maaf Tukesnya 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 Ini Masih agak Sopan Mereka Apeg 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 Apa ya Aku bingung Apeg 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 Nah Jadi teman-teman Oh iya Mau di sini Di sini Di sini Mulai di dalam Entah Jadi Teman-teman jangan Jangan kaget Karena ini emang Seperti ini Cara mereka Berpakaian Tapi Nanti lebih panas lagi Akan Lebih Di satu toko Saya ganti maju Di satu toko Di satu toko Terus Di toko itu Pas masuk Ruang Apa namanya Changing Ruang ganti Ruang ganti Tadi ada satu cewek Setengah Setengah Ini Porten Terbuka Kelihatan semua Jadi Gak terlalu peduli Kalau kelihatan sesuatu Iya iya Betul Sudah Mana Sudah Itu malah ada yang lagi garuk-garuk Ini ada yang pakai dress lucu Jadi kenapa Kenapa Ini biasanya Jalan ini penuh banget Tapi Karena ini Bulan Augustus Orang di sini Lagi libur Dan Karena Karena covid Gak ada orang wisata Wisatawan Jadi ini kelihatan sedikit sepi Tapi biasanya ini Penuh banget Sampai harus gini Harus Harus Ini Jalan kayak gini Selalu orang Ini Lihat itu Couple Ada satu couple Jadi ini Kita bukan cuma mau liatin Cewek ya Atau perempuan yang muda-muda Kita mau liatin Suasana gimana Dan cara berpakaian Cara berpakaian Ada yang pakai pendek Ada yang enggak Ada yang pakai gerudung Ada yang beda-beda Jadi Bener-bener kontras Ya Bener-bener kontras Bagaimana mereka Bercara mereka berpakaian Jadi misalkan Satu couple Ada yang enggak pakai perah sama sekali Di sini ada sekarang lagi tren juga Enggak pakai perah Jadi bener-bener Ininya Ini stylish banget Lucu-ucu Kita cari cowok juga Biar cewek-cewek Yang berpedudung juga Di sana tetap ada Ini mau adu anjing Dan tatoan-tatoan Ini ada yang tatoan juga Iya dia lucu Lihat tato-nya bagus banget Keren banget Oh betul Tuh dia Kamu siapa? Artu Oh Artu Ini ada-ada anjing juga Nih Dia punya dua tuh Tato-nya juga Gracias Mana lagi tuh? Tuh Lihat tuh Mana lagi ya Kita pokoknya di sini di tengah Karena mau lihatin semua sih Nah ini juga Kita jalan Ini orang yang lagi kerja-kerja Mungkin lagi Mungkin mereka lagi break Dari kerja Karena disini banyak toko Iya betul Ini cewek-cewek umur Clara Ini Ini Apa? Ini lebih mudah Dari Clara Biasalah cabe-cabean Kalau kayak gini Iya Tapi nanti kita semakin kebawah Dan semakin ekstrim Teman-teman Jadi tolong jangan dilihat Bagaimana kami mengambil gambar Tapi dilihat bagaimana Keadaan Nyatanya Keadaan reality-nya Seperti apa Karena ini kita gak bisa ngedit Jadi ini langsung Bener-bener Ada orang Asia Tuh Orang Asia lebih kayak gini Nah kalau tinggal Asia Seperti gini Sama gitu ya Kalau orang Asia Menurut saya Lebih Sepan Maksudnya pake topi Pake celah pendek Tapi mereka pake Ininya lebih Terkutu Biasanya aku Ini mereka Bagus I like the hair Bagus Rambutnya bagus Di sini Kalau Kalau Sore Misalkan jam 6 Ini bisa Bisa dapat Semua Tipe-tipe Gaya style Itu tuh Kita tunggu Si cowok itu pake Yang pake t-shirt Ramones Dia pake janggut panjang Tapi Keren Kayak vintage gitu Maksudnya Biar Stylenya berasa juga Stylenya berasa Bayu selalu bilang juga Clara Ayo kita Tadi Saya diculik Oh gitu maksudnya Tadi saya diculik sama Bayu Dan Saya hari ini punya personal assistant Jadi Barusan saya dapat baju Baju yang lebih berwarna Ini yang pilih baju Bayu Untuk saya Saya punya personal assistant Eh personal shopper Emang ada yang gak pake baju nih Cuma pake celana dalam Lihat ya Cuma pake celana dalam Jangan kaget ya Biar kelihatan Setelah Jangan kaget ya Jangan kaget mengaku Biar kelihatan Tapi jangan sampai dia juga kerasa kayak kita lagi-lagi rekam dia jadi ini harus spontanius tanpa bikin orang terintimidasi itu dia pasti datang dari pantai dia jalan dari pantai di sana jalan kaki sampai sini pastinya kok semakin kesana itu semakin apa semakin pantai juga pantai dan semakin oh my god oh my god oh my god oh my god oke by the way kita bisa nggak kita ke sini sebentar pokoknya di sini di jalan ini ini sebentar ini kalau lihat kesini stop boleh-boleh itu ada restoran Indonesia namanya restoran Betawi kita lihat sebentar harga makanan ini benar-benar kantin terbanget ini lanjutnya coba teman-teman tebak berapa harga makanan Indonesia di sini untuk yang udah ikutin kita lagi dari dulu dari awal kita sudah pernah kesini untuk makan siang dan kita sudah pernah review makanan sama lihat harga tapi untuk yang baru ikut channel setengah boleh ini baru ada restoran Indonesia Betawi dari Herano ya teman kita Herak Mbak Herak lihat ini terlihat berapa harga makanan dari musik dari musik dari style udah kelihatan kayak Indonesia tuh tuh Indonesia Betawi tuh dilihat ini wonderful Indonesia nah kita langsung ya harga-harganya harga nasi goreng 11 euro 50 ini artinya 130 ribu teman-teman nasi gorengnya Oke kita langsung nasi goreng langsung ke nasi goreng udang ini 140.000 ini bak mie goreng sapi se-ya hampir semua ini di atas 140 ya kalau capcai teman-teman ada bala-bala nggak berapa 11 oh iya kita tutup sate ayam sate ayam biasanya di Cimahi di situ dipanggih di pinggir stasiun di Cimahi ada sate yang enak banget itu berapa ya sate 25.000 atau 20.000 25.000 ah di sini 12.000 tapi jangan lupa kan kita di bukan di Indonesia kita di Barcelona jadi mereka kasih harga untuk dapat dapat untungan no dapat untuk mereka benefit sama importir juga tuh sate kambing ayam bakar ikan bakar empal sapi bebek goreng di dalam ada juga tuh bulu gula ikan paling mahal di sini kare kambing sama ini ini nama temannya teman-teman namanya wih betawi Indonesia wih di dalam menu of the day ada ini apa namanya ini tuh ada yang kenal ini enggak siapa namanya ini aduh siapa jelas oh ini nih tuh apa ya lupa saya lupa ini ada lagi nih ini ada yang yang baru seperti ini ya teman-teman ada saya lihatin lagi ya ini jangan-jangan kecil yang ada ya ini super super in the center Barcelona jadi kita sambil lihat juga cara berpakaian orang ya kemarin mereka bikin cara-cara lima belah eh 17 Agustus mereka 17 Agustusan ya betul jadi eh ini namanya ada kare delgonsio ini dekat banget sama senter-senter untuk belanja ini mereka habis dari yoga sop lihat mana oh ya ini habis-habis habis dari yoga habis latihan yoga mereka ini ada yang jomblo mang putus nih dia lagi galau neng lagi galau ya neng ya jadi coba tanya neng kasih kamu lagi galau ya neng pasti galau Iya mau ditelepon sama A kumahamane 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 siap 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 Ayo mana lagi kita teman-teman kita sekarang enggak bales komen dulu kita lihatin tuh ini mereka makanya kayak gini nah ini ini yang apa yang apa namanya yang ya itulah yang nakal-nakal nora ya yang nora-nora ya maksudnya dilihatin dulu keadaannya seperti ini gitu jadi ya ada orang yang stylist dimana-mana sama ada orang yang lebih kayak nora pengen-pengen show off tapi enggak pengen show off tapi sebenarnya bukan pakai baju yang cocok paling cocok paling stylish ya Ayo kita balik ke tengah sana boleh tapi disini enak mesin dulu tuh mau baca komen baca komen disini aja nah teman-teman kita baca komen ya nih aku kemuka kelar aja bisa komennya sob nih aku pegangin salam dari Gorontalo mantap Bang enggak lihat MotoGP Bang kemarin enggak lihat tapi sekarang kita udah punya TV next time dimana sih MotoGP yang kemarin gimana jangan lupa jangan lupa jaga kesehatan ya ya terima kasih kita selalu pakai masker kalau di tempat yang rame dan kita cuma turunin masker kalau lagi ya kalau lagi begini kakak kapan hontur Nah mereka tunggu haustur bayu kita harus disiapin karena kita kemarin lagi tunggu gimana ya kita tunggu dulu sampai gardennya beres atau kita home tour dulu nanti baru garden ya keren nih videonya bayu jangan gerak banget sorry dong sorry dong sok aku yang pegang sosok aku ngambil lihat padang-padang itu enggak terus saya suka wanita spanyol seksi ya ada ada semua tipe ya sama kayak di Indonesia di Indonesia ada juga yang cantik seksi sama eksotis kulitnya Amn Anca Sanjaya Bukhari semoga melimpah rezeki nya rezeki nya dari Mamuju Sulawesi Barat Terima kasih resti Nur Linda Sari sukses selalu Kak Bayu dan Kak Clara salam hangat dari Tasik Malaya Terima kasih di indoh jam 7 kurang ya kurang ya kurang sepuluh menit Nur Hayanti salam kenal dari Banten salam kenal Terima kasih jadi pengen payah apa TP ya jadi pengen PYA bini bule punya Oh punya Halo Mas Bayu baklara salam dari Aceh main-main ke Aceh ya kita punya juga ada cewek tomboy sedikit eh kapan ke stadion Barcelona nah kita mau bikin em kita mau bikin awas Bayu soalnya disini banyak yang ini banyak yang copet-copet Oh ya teman-teman kalau dikebar selana hati-hati di sini banyak copet yang bergrup bergrup mereka punya strategi ya kapan main ke stadion Oke kita belum bisa ke stadion karena stadionnya tutup gara-gara si COVID juga tapi setelah video ini beres kita mau rekam gimana situasi suasana tentang yang Messi Messi keluar dari Barcelona ya kenapa Messi keluar dari Barcelona ya Assalamualaikum Mbak Clara dan Mas Bayu Salam dari Medan Waalaikumsalam kenalin kita sama boleh tak ajak ke air terjun siap kita mau ke Indonesia di booking-booking-booking Oke respect lain lubuk lain belalang tinggal dari sudut mana kita menilainya nah lanjut lur ya jadi saya ulang-ulang-ulang ini bukan untuk kagetin teman-teman tapi lebih ke video memberikan gambaran sebenarnya bahwa kehidupan kita di sini itu berbeda dengan kehidupan kita di Indonesia dan kita harus bangga sebagai orang Asia atau Indonesia memiliki budaya yang berbeda dan memikinya lebih dalam budaya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk menjadikan budaya kita diterima sama orang Eropa begitu orang Eropa nggak bisa kita paksakan untuk menjadikan itu sebenarnya bisa pilih bagaimana kita mau apa gaya hidup atau hidup kita itu bisa pilih tapi yang lain kita nggak bisa jadi lebih bagus kita let everyone flow biarin aja setiap orang setiap orang berbeda gitu aja baklara habis belanja apa itu nenteng tas maaf ke-pop ini langsung-langsung kamu sayangnya ini belanjaannya belanjaannya nah jadi bayu bilang bayu komplain Clara kurang pakai baju warna-warni jadi saya beli so warna-warni so saya langsung dicobain di sini itu ada anjing itu anjingnya lucu banget tuh anjingnya lucu banget nih ini bagus rambut juga aduh neng sorangan wanya neng onteng yang anjing ini yang saya belanja biar biar apa ya biar gaul kata bayu terlalu terlalu baju warna cuma hitam putih dan bener oke kalau bayu itu tidak akan memakai baju yang ada gambar-gambarnya ini karena kemarin saya selalu ke gunung dan ke waterfall ke air terjun ke pantai saya selalu pakai tas yang kayak gini-gini masa ke air terjun pakai tas yang kayak gini jadi saya memutuskan untuk beli yang kayak gini biar bisa bawa di sini atau bisa di cross 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 nah ini neng jualan di Barcelona ya teneng aduh aduh jualan cineneng aduh teman-teman kalau mau beli baju di Eropa itu musim Agustus sampai Desember itu murah banget eh teman-teman kalau kamu datang ke Barcelona ada namanya rematchas diskon sampai 50% itu biasanya bulan Juli sama bulan Januari jadi itu uh bangun banget coba uminya lagi uh gimana ini aku beli lagi ada diskon tadi jadi 12 euro sama sama beli coba jongkok dong buka-bukanya jongkok coba biar kayak jualan neng ayah dress tuh neng ini biar warna-warni kakinya dikasih warna-warni juga biar gak komplain nah itu aja sama satu celana lagi nah itu teman-teman ayo kita ayo kita lihat lagi baca sedikit lagi baca sedikit lagi kita langsung kita lihat itu yang Aduh itu gak pakai baju malah udah udah-udah Sob Nih Oke baca lagi baca lagi Mbak Clara abis belanja udah ya udah kasih lihat Halo kakak setengah bule dari Malaysia Halo Malaysia Kamsun Halo Malaysia Em ada dari Pontianak ada Iwan Kartiwa selamat sore bayu sama Clara semua sehat kalau saya mungkin betah tuh kalau lihat biar biar gak nah ada yang bilang mungkin betah kalau lihat wanita berpakaian di musim panas tapi mungkin lama bisa biasa juga sih nah itu maksudnya kalau yang sudah lama tinggal disini atau misalkan Clara yang sudah lahir disini for me normal super normal tapi gak tahu untuk orang Indonesia mungkin yang berbeda nih saya lihatin satu pasangan juga yang lebih modern baju pakai tattoo nah kita lanjut komen eh hai Clara salam kenal ya sehat selalu kalian berdua terima kasih sampai kakek dan nenek siap terus metik oh itu pas ceweknya ya masih kita sedikit pelan-pelan pengen punya istri boleh halo assalamualaikum pak kabar Mbak Clara sama Mas Bayu semangat walaikum salam terima kasih Syafitri disana jam berapa Mas Bayu sekarang udah jam jam 2 lebih mungkin jam 2 Muhammad Rifqi bilang serang banteng hadir semoga sehat selalu Kang Bayu dan Clara terima kasih amin banyak yang komen Kakak ya ya saya harus baca disana jam berapa jam 2 lebih ya eh siang masih siang masih siang kapan ke Borobudur Mas Bayu dan Mbak Clara pengen banget ke Borobudur cuma belum bisa ke Indonesia saya gak tahu kalau saya butuh kalau Bayu pasti butuh rapid test sama gak tahu kalau 14 hari karantina kalau Clara karena warga negara asing saya kayaknya belum belum buka Indonesia untuk wisat sehat-sehat ya disana terima kasih Daniel Pamil Aora ya Aora sana salam dari Solo Mas Bayu Bayu juga kesini yes eh salam dari Pandeglang Banten di kota mana ini bro ini kita tinggal di Spanyol di Barcelona kita tinggal di satu kampung yang lebih kecil yang lebih tenang kayak gitu jadi kalau kita lagi di Barcelona kota Barcelona kita suka datang untuk cari makanan seperti Betawi Indonesia nah temen-temen makanan Indonesia itu disini itu sangat digemari kayak ini tadi banyak boleh masuk ke apa ke eksternan Indonesia karena apa itu spesial kayak aromanya itu enak banget dan eksotik makanan yang biasa eksotik dan mahal disini otomatis kaya untuk hari spesial itu pasti ini bawa banyak ini bawa banyak kancing mereka oke Makassar hadir jadi pingin ikat sama ulang bule saya mau baca tentang mereka saya cari katanya Messi mau pindah ya iya kita nanti mau bikin video tentang itu jadi mungkin kamu nonton bisa bisa besok nonton tentang yang Messi ya kita lagi mau bikin konten tentang itu video biasa ya musim mangga kayaknya betul musim mangga mantap juga disana good looking halo Mas Bayu dan Ma dan Clara Indramayu punya selam kenal wish ada yang basah dari atas kita pindah wah lagi siang ya disana panas ya bener panas nih panas banget mau belanja apa mau cari restoran Indonesia ya betul tadi kita cari kita sudah makan sebenarnya jam segini terus tadi kita mau belanja sesuatu itu yang tadi aku jelasin sama kita sebenarnya kita bilang kenapa nggak bikin konten yang cara berpakaian di Barcelona di Eropa biar ini biar komparasi mas Bayu panggil Ma Clara maksudnya Tante apa gimana ini harus dijelasin juga jadi teman teman ada kewanakan saya nggak bisa manggil Clara Tante jadi panggil Tante 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 jadi Tante Bayu panggil Clara Tante dan saya panggil Bayu Te jadi kayak saya panggil Tante Bayu dia panggil Tante jadi kita tante-tantean oke kita langjalan lagi ya kita langsung luar-anggi bagaimana mereka berpakaian lanjut lagi ya kita skip dulu iklan Komen kita lanjutin lagi Saya pengen baca juga ya tentang makanan Arna makanan Indonesia gimana ya Kamu ke arah bawah Ke atas Ke atas boleh Ke kiri dulu Ini ada keluarga modern temen-temen Saya suka banget Lihat anaknya lucu kayak boneka Cara cewek itu bagus banget Modern mereka kayak Betul ini bagus banget Cara mereka berpakanya Bagus banget Bener-bener keren Keren banget Tuh depan ada yang Ini lagi depan Ini semua ya temen-temen Jadi kanan kiri kita ada H&M Ada Pulamber Ada Zara Ini dulu tempat Ronaldo untuk Ini pernah disini Apa namanya Video itu Ya video Betul Ronaldo pernah disini Tapi dia pakai masker Kayak orang berbeda Masker Masker Dia Dia orang yang suka bikin Kayak surprise-surprise gitu Tiba-tiba ada Ronaldo Dia lagi main disini Orangnya gak tahu Terus Mana lagi ya Kita nanti cari Kita cari nanti tentang Apa namanya Tentang mesi Untuk parkir sepeda disini Neng abis parkir sepeda Abis parkir sepeda Dia ngerti ya Kamu atau nggak Biarin aja Ngerti juga ya temen-temen Kan cari Demi konten lah Kita mah Jujur aja Gak usah Pura-pura munafik Tapi kita bikin konten Yang informatif Yang informatif Kita Kira-kira kita Selalu mikir Apa yang mereka Mungkin pengen lihat Atau mereka Mungkin ini tertarik Gak tahu sih Kita bikin konten Yang gak perlu dirahasiakan Tapi bisa dilihat Sama banyak orang Ini bisa diminum langsung Ini bisa diminum langsung Air ini temen-temen Konten ini Gak mau Kamu gak mau Nanti Lagi Kita lanjut Sampai Kalau mas Kita mau liatin Temen-temen Kita mau liatin Satu taman Yang ada banyak Burung Merpati Burung merpati Ratusan seribuan Ratusan seribuan Lebay Ya bener Lebih dari seribu Kita kesana Kita mau flying Lihat bagaimana mereka ya Kita sekarang Kalang kesini Dua menit Dua menit Kita sampai sana Jadi stay tune Karena kamu mau lihat Seribu Merpati Ini boleh dikasih makan Tapi jangan diambil Jadi boleh Ini ada orang yang Painting pakai kaki Doang Karena gak punya tangan Jadi disini Ada juga Banyak orang Sebenarnya di Eropa Yang saya lihat Itu lebih banyak orang Homeless Yang gak punya rumah Daripada di Indonesia Di Indonesia Sebenarnya Maksudnya Mungkin Mungkin Orang Ada orang Gimana ya Untuk bilang ini Tentang Dengan sopan Di Indonesia itu Mungkin gak semua orang itu Punya banyak duit Tapi Saya gak pernah lihat Satupun orang yang Di luar Kayak Gak ada yang peduli Di jalan Kayak disini Jadi itu artinya Di Indonesia Mungkin Orangnya sharing Atau mungkin makan nasi Tapi mungkin masih ada Tempat untuk tidur Tempat yang ada atap Kayak gitu Betul Kalau disini Banyak banget Ini Homeless Atau yang Basker Ada banyak orang Yang tinggal di jalan Karena mereka harus kerja Disini Cari Cari Ya As a way of living Untuk bertahan hidup Bertahan hidup Benar-benar Disini susah Kalau misalkan Disini gak punya Duit Sampai harus Di jalan Itu berat banget Tempat yang disini Karena untuk Semua Semuanya Harus proses Butuh dokumen Dokumen Untuk kontrak Untuk apartemen Butuh dokumen Susah banget Ada naksil Saya buang dulu Nah kita udah Sampai teman Murpati Burung-burung Murpatinya Ini Motornya keren Keren banget Keren banget Cakep Motornya Ini teman-teman Kok sih Tak Si Murpati Lagi mandi Karena panas banget Sampai mandi Tuh Mereka lagi enjoy Oke Ayo Ini ada yang Terat Kita boleh mandi Disini Ini Orang yang suka Copep Jadi harus hati-hati Sama orang ini Saya udah tau Mukanya kayak Ini akan banyak yang pacaran Disini teman-teman Maaf ya Ini teman-teman Yang ratusan Mertati Ini lagi Mereka lagi pada makan Lagi Nggak ini Nih Cewek ini Yang baju putih Mereka suka cepet Wah itu baru terbang Tapi harus hati-hati Karena disini Banyak yang Tiba-tiba Mau dikasih makan Perbatinnya Sampai Mereka sambil Sampai kasih makanan Mereka copep Ada teman Yang dari belakang Copep kamu Harus hati-hati Bersemangat Mereka bilang No thank you No Terima kasih Saya kalau Makan Mbak cari burung Mbak 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 Oh Kita mau cari burung Wih 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 Juragan burung Wih 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 Lagi pada makan Mereka Wih 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 Renyak banget Wih 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 Kotong burung Kotong burung Pertati Ini makan Ini disini kotor Ini termasuk kotor Disini kita gak makan Ini Sampai perantang Mereka Wih 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 selamat menikmati selamat menikmati ini patung apa namanya oh gak tau yaudah tuh disana pada pada ya gitu lah nah kita masih di center Barcelona banget ya kalau yang datang ke Barcelona pasti akan lewat jalan ini yuk jalan karena kita mau bikin konten tentang Messi juga gimana bikin konten Messi nya ini metro kalau mau pakai transportasi di bawah tanah ini subway ini salah satu pintu masuk metro terus apa ya sekarang lagi mungkin orang Spanyol lagi makan siang ya kalau jam siang gak terlalu banyak orang sekarang dan tanah sop whatsapp comment sambil lu whatsapp comment sop itu comment nih udah sop ocak sekarang ini di malaysia jam hampir jam 8 09 bikin konten bayu rebonding rambut Clara harus rebonding ya sepi hai modern masaya mbak Clara boleh kenalin sama cewek Spanyol dong kalau kita kenal itu harus saya harus cari yang single yang mau yang mau sama orang Indonesia gak gampang cacang masih di kota Barcelona nya ya mbak explore stadium come now siap ini pasti janji kita harus bikin konten di stadium come now juga semoga sukses terima kasih orang Eropa butuh kehangatan karena cuaca dingin uh sekarang gak dingin lagi panas lagi panas musik panas kan banyak orang Indonesia yang di Spanyol cari dong orang Indonesia untuk di interview kemarin kita sampai disini di tempat ini kita lihat ada pasangan Indonesia terus kemarin kita mau bikin interview ke mereka tapi ternyata mereka bilang no no saya keberatan saya gak mau di interview kayak gitu kayak gitu ada orang yang mau ada yang gak saya masih bingung kenapa yang kelihatan mulutnya kain semua ini kain kain semua masker masker karena kita disini harus pakai masker dimana-mana di tempat outdoor jadi teman-teman disini tuh ada kontrol polisi bener-bener kamu masih benda kalau misalkan sekarang polisi lewat dan saya lagi gak pakai masker mereka bisa silang juga langsung di benda harus bayar harus bayar denda 100 euro atau lebih 1 juta 1 juta 500 mirip sama jalan beragabandung betul ya semua semua kota disini Eropa punya kayak historical area jadi itu kayak alun-alun halo yoga dari bokor di Indonesia sudah gelap halo yoga dari bokor tidak kaget kan tradisi masing ya betul tadi ada pasangan homo lewat saya enggak lihat ya betul terus perkiraan makanan Indonesia adalah 300an ya betul kalau misalkan 1 atau 2 orang mau makan disitu disini harus siapin 300 eh 300 ya kayak 30 euro gambar biar jelas dong jangan sorok dong kita sambil jalan ya ayo lihat yang seksi kita harus tunggu kalau misalkan ada yang seksi yang lewat kalau enggak enggak tahu nih saya balikin kamera ini kadang-kadang tertutup pakai meja kadang-kadang pakai tank top seperti sewek ini terkantung ini sekarang yang lewat enggak ini enggak terlalu banyak orang kalau kita live-nya satu jam lagi enggak ke depan kalau kita live-nya satu jam lagi ke depan itu akan lebih lebih karena jadi terbuka karena banyak orang baru beres makan baru beres makan mereka kita lihatin ini eh landscape di center Barcelona juga ya oke sambil baca sambil baca kena semprot teclara godain cewek jus alpukat harganya berapa kang soalnya di Belanda harga 192 wow itu mahal banget ini jus alpukat sekitar 5 euro 5 euro itu berapa ya disini sekitar 3 3 euro kalau jus di restoran itu berapa 50 ribuan 50 ribu pengen juga punya istri bule salam dari salam dari Lampung disana jam berapa halo Clara bungkus hijilur salam dari kuningan mantap selalu jaga kesehatan di masa pandemi ya harusnya saya pakai masker tertutup tapi biar saya bisa wajar halo mbak Clara tapi Clara cantik banget terima kasih ini daerah mana mas Bayu ini kita tinggal kita tinggal di kita tinggal dekat kota Barcelona dan kadang-kadang kalau kita butuh belanja atau kita butuh misalkan mau nonton ke bioskop atau mau hiburan sedikit kita harus datang kesini karena di kampung kita bioskopnya juga gak ada eh toko-toko cuma ada kayak supermarket toko-toko belanja makanan gitu eh mantap hebat salam dari Bandung kanwayutong jalalatan karunya Clara ini ada cowok keren pakai cewek atau cowok cowok pakai rasta nah itu ini ini kayaknya apa namanya orang Belanda atau ada ada sedikit wisata tapi enggak ada terlalu banyak saya saya liatin kameranya kesana nah sambil jalan eh salam dari Jambi ini contoh-contoh cewek juga salam dari Surabaya buat Mas Rayu dan Clara gimana caranya dapat istri bule menurut kita kalau mau dapat istri bule harus nonton video yang tips tips superampu trik superampu trik superampu dapat istri bule karena disitu Bayu dijelasin dengan komedi-komedi sedikit ya oke langsung baca salam kenal dari Cimahi halo Bayu juga dari Cimahi kita harusnya balik bulan Mei ke Indonesia ini bulan Agustus tuh takhir belum ke Indonesia dari tahun kemarin kita udah ini persis satu tahun kita enggak balik ke Indonesia Clara cantik dan smart kapan ke Sumatera khususnya Sumatera Barat siap kalau kamu tunggu saya di Sumatera Barat dan ajakin saya jalan-jalan di sana ayo kalau nanti bisa ke Indonesia kita mau ke Sumatera banget dong Barca kenapa kak kalah sama Munchen ya mungkin mungkin sekarang Barca performance-nya tim enggak terlalu bagus terus sekarang ada news ada berita Messi mau keluar dari Barca susah dong nanti bang Bayu Teh Clara tetap sehat semoga sukses mal Messi mau gabungi sama liter pul mang sama liber pul atau Siti sama orang saya enggak 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 terlalu tahu halo Clara dan Bayu salam kenal salam mas Bayu mbak Clara dari Semarang semoga kalian langgang amin keren kemejanya oh ini sampai udah lihat kemeja ya saya soalnya saya langsung baca cepat biar sampai itu ini cewek pakai lebih alihkan pakai rok yang lebih tertutup itu lagi pakai apa ya namanya itu motopet ini ada yang bersih bersih jalan pokoknya kita di center banget Barcelona nih sambil lihat yang datang datang sekarang ada cowok cowok ada cewek sambil baca juga mantul suasana kotanya Bayu Neng Clara ya disini sebenarnya kotanya itu hidup banget jadi ada 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 banyak ada banyak ini tuh ini ada orang dari mana-mana pokoknya Sabaraha Eta Sadayana Atuneng Sabaraha itu berapa ya berapa saya balikin kameranya terima kasih mbak Clara mas Bayu atas pencerahannya mengenai kehidupan bule di negara asalnya Eropa intinya kita harus saling menghargai kebudayaan orang lain dan menghormatinya itu 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 message-nya yang kita mau kasih itu justru itu karena yang bikin dunia ini interesting atau kaya itu orang yang ada di dunia ini dan kalau kita berbeda kenapa itu kalau orangnya lebih berbeda ini kayaknya lebih interesting oke badai kemana kang di Barcelona di Barcelona di kota Barcelona salam kenal di Banten nanti kita hari Sabtu kita akan live di sungai sambil berenang sambil mancing kita mau petual lagi karena kemarin sibuk-sibuk sama pindahan rumah sekarang kita sudah pindah sudah sedikit lebih ini ada waktu hai Clara aku dari Bogor mak Clara siapa aku dong mas Bayu oke halo idam waki 77 salam dari Surataya buat mas Bayu dan Clara nice bersih jalanannya wuih harus buang kamera ini ada cewek yang fit banget bagus banget tuh dia habis olahraga ini kasihan ada orang yang lagi minta ya disini pokoknya bisa bisa lihat banyak kontras itu disini yang kelihatan bisa lihat itu orang muslim juga pokoknya ada orang yang beda-beda ya disini itu yang bikin disini salah satu paling penting saya mau bilang di Barcelona orang gak lihat orang kayak oh cusul lihat itu aneh maksudnya orang lihat Bayu gak pikir itu itu tadi mana no karena ada orang dari mana-mana beda gaya beda type super multi-kultural Mas Rayu Mbak Clara itu jalan emang gak boleh dilewati mobil betul itu gak boleh disini kebanyakan kota gimana teman-teman teman-teman di Barcelona khususnya di Eropa kamu gak perlu khawatir punya rollerblade punya e-linescape punya skateboard punya sepeda punya motopad kamu punya jalur sendiri yang tidak bisa dilanggar sama mobil atau motor kalau ada orang yang langgar itu akan dilindah sama polisi jadi mereka ada jalannya masing-masing justru mereka yang apa namanya si gobermen pemerintah disini yang mereka lagi cari itu mereka menghindari mobil dari masuk ke kota untuk untuk polusi nanti kan mereka itu cowok-cewek kan yang pakai dress ini pokoknya disini yang mereka coba itu karena disini indeks polusi udah besar juga mereka lagi stop biar mobilnya gak masuk maksudnya mobilnya bisa dan bisnya juga bisa tapi bisa cuma di sekitar sini nanti disana di daerah yang ada untuk belanja-belanja disitu gak boleh cuma taksi itu itu yang lihat kuning sama hitam itu cuma taksi taksinya border disitu mereka bisa sampai sini doang oke baca lagi baca lagi di Medan Sumut sekarang jam 7 Clara mbak Clara siapa aku dong udah ya idam kapan ke Kalimantan pengen disono musim panas kak panas banget panas panas salam kenal Clara dan Bayu assalamualaikum Bayu dan Clara walaikumsalam gimana kalau kita interview satu orang cowok atau cewek enggak dong karena lagi covid jadi aku gak mau dekat sama orang jangka kesehatan ini tetap salam kompak terima kasih halo mbak Clara mas Bayu asik ya jalanannya disana bersih dan ramah untuk perjalanan kaki betul itu sangat bagus di Barcelona untuk jalan kaki oke salon dari Jakarta buat bule-bule gokil terima kasih Dennis Cavallera semoga betul ini mereka pakai baju yang terbuka tapi di bawah ada bikini kan jalan sana gak? enggak kita langsung baca beberapa dan langsung tutup disini karena kita udah sampai satu jam tuh oh iya boleh sampai satu jam ini kita kita sambil baca-baca kita by the way di belakang kita ada kayak toko kayak apa ya toko sayang ini kayak kayak toko kosmetik yang terkenal itu oke Barcelona hebat dong main bola enggak hebat dong sekarang kalah bad banget super bad hai Mbak Clara salam kenal saya dari Garut salam Kang Bayu hayu atu main Kakarut orang uling seseruan seayama mau pengen banget ke Indonesia lagi cuma sekarang belum bisa ya semoga bisa akhir bulan eh akhir tahun akhir tahun 2020 semoga bisa cara buka wartung disana gimana ya warung lucu ada babynya eh cara buka warung disini wah kita harus tanya si Hera Hera itu orang Indonesia yang punya restoran restoran Betawi itu em Mbak Clara siapa aku dong estu mubarak halo estu mubarak hola komo estas Clara say hi to payu from gaget aku orangnya gak lihat saya atau gimana dia lewat sini di Tungga aduh ini copy 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 anjing bikin takut orangnya aku aku gak mau kalau orangnya deketin saya banget aku udah gini gak ekstrim disini di Barcelona assalamualaikum salam kenal dan bayu dari Yeni Tangerang walaikum salam hidup persip persip lebih bagus dari Barcelona gak ya mungkin sekarang iya tanpa mesi gimana ya apa sih orangnya gak jaga jarak banget disini kesel deh cobain nasi sukses selalu kang wow Ronaldo bikin prank wawancarai dong salah satu warga setempat biar tau bagaimana cara mereka menikmati musim panas Clara yang interview pengen cuma gak tau takut orangnya juga gak mau deketin saya karena untuk interview harus kesat saat ini ada lagi ada covid ngeprank bule dong kang bayu ngomong bahasa indonesia kita teketin terus halo kemana mana jangan pengen tapi malu at the same time pengen banget cuma malu itu harus cari orang yang asia terus ngomong pakai bahasa indonesia oh kamu gak bisa bahasa indonesia oh maaf maaf terus dah ini saya liatin juga yang lain-lainnya jadi apa namanya langsung ke bawah sana aja mau ke turun bawah disini kok atau gimana otomotur sana oh iya tutup aku bikin ini biar ininya gak turun sendiri oke teman-teman balik ke sini teman-teman kita langsung tutup disini karena kita mau bikin konten tentang Messi dan Barsa jadi kita langsung tutup terima kasih banyak untuk nonton video ini sekali lagi ini ini cuma informasi dan komparasi gaya hidup di Eropa kalau kita compare sama Indonesia ini kota Barcelona dan terima kasih beran-an kita sebentar sebentar disini nenek sendirian nenek mau ditemenin pulangnya atau mau kenalan sama teman-teman di Indonesia kita lanjut lanjut sama konten lain terima kasih dan selamat malam di Indonesia sampai ketemu di video selanjutnya notifikasi bell nyalain subscribe semua dadah